Berangka dari Markas Koramil 080921 Puncu Kodim Kediri, petugas menyusuri jalanan pelosok kampung di lereng Gunung Kelut untuk membagikan paket sembako berupakan bahan permakanan. Mereka menyasar warga kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19, terlebih yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Komanden Koramil Puncu Kapten Infanteri Sutrisno mengatakan, karya bakti ini merupakan program rutin dengan tema sumber giat atau sumbangan berbagi untuk rakyat. Pihaknya menyalurkan bantuan dari kalangan dermawan, sejumlah tokoh dan para donatur dari yang peduli terhadap sesama. Program sumber giat yang bergulir setiap hari Jumat ini mengandalkan peran Babinsa sebagai ujung tombak di masyarakat. Para aparat teritori melakukan pendataan terhadap warga terdampak, kemudian menyalurkan bantuan langsung ke tangan masing-masing penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari terakhir kembali ke Viso Puncu, kemudian kami ke Tumpuk-tumpuk. Mudah-mudian, seberapa besar sumber giat yang kami laksanakan, terutama untuk masyarakat yang benar-benar menerima. Kami perintahkan Babinsa saya kemarin untuk mencari data kemampu kami hanya 20 orang nanti, tapi yang benar-benar menerima. Jadi mohon maaf untuk Pak Asur, Ibu yang kasi-kasi mulia, masyarakat riset Tumpuk ini mendapatkan, sebab Tumpuk-tumpuk ini hanya orang-orang yang benar-benar menerima. Kecuala nanti kalau berlanjut, mudah-mudahan Allah memberikan kita cekik, kami akan berlanjut selama teman-teman perekan kami yang mau berkolaborasi dengan kami. Pandemi COVID-19 ini memiliki dampak yang cukup besar mulai dari meningkatnya pengangguran hingga angka kemiskinan. Melalui program sumber giat, Koramil Puncu berharap dapat menyentuh langsung baik secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Sementara itu, untuk kali ini bantuan sembako menyasar warga desasi Domulyo di Kecamatan Puncu dengan jumlah 20 paket. Petugas juga membagi masker gratis dan sosialisasi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV